Salam Media Sriwijaya Sebanyak 25 anak warg yang kurang gizi dan stunting mendapat asupan gizi berupa pemberian makanan dan minuman bergizi dalam kegiatan semangat cegah stunting, secanting, bersama penanganan anak kurang gizi dan stunting, Pak Ginting, di Puskesmas 1 Ulu, Palembang. Elin Oktamaria, S.K.P. M.K.S. Kepala Puskesmas 1 Ulu, menjelaskan di sela-sela acara tersebut, mengatakan bahwa Puskesmas 1 Ulu berupaya dalam menangani permasalahan stunting yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas di Kelurahan 1 Ulu dan Kelurahan 2 Ulu. Ujarnya, salah satunya upaya yang dilakukan kita adalah dibentuknya kegiatan program inovasi diberi nama Pak Ginting, penanganan anak kurang gizi stunting. Kegiatan ini dihadiri camat seberang Ulu 1 Muhtiar Hijrun, kader Puskesmas serta sejumlah ibu-ibu ikatan istri dokter Indonesia, IIDI, Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat, di mana pihak Puskesmas mengundang ibu-ibu yang memiliki balita kurang gizi stunting untuk datang ke Puskesmas mengikuti kegiatan Pak Ginting. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat, di mana pihak Puskesmas mengundang ibu-ibu yang memiliki balita kurang gizi stunting. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat, di mana pihak Puskesmas mengundang ibu-ibu yang memiliki balita kurang gizi stunting. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat, di mana pihak Puskesmas mengundang ibu-ibu yang memiliki balita kurang gizi stunting. Jumat, Jumat, Jumat. Hari ini kita pemberian makan anak stunting setiap Jumat yang biasa dilakukan oleh kesempatan dulu. Jadi di sini kita pemberi makan anak stunting itu berjumlah 25 anak setiap hari Jumatnya. Kita bekerjasama dengan IDI untuk penggaraan dari CSR-nya. Jumlah 10 anaknya itu ada 25 orang sama. Kita dibantu dengan 2 orang dari tim isi kesehatan dari Buket 1 dan 5 orang badan Buket 1. Dana yang biasa kita lakukan setiap hari Jumat itu kurang lebih 500 ribu setiap hari tergiatan. Pada tahun 2021 kita mendapat juara satu dari pemerintahan Kota Kalembang dalam koin yakik kita peringkat pertama. Dan kita mendapatkan hadiah 300 juta dari pemerintah. Dan kita bangunkan ruang remuk stunting. Kenyataan Puskesma 1U bersama padar dan tim gizi Puskesma 1U untuk penanganan anak stunting. Kita bisa menonton! Kita bisa menonton! Kita bisa menonton! Kita bisa menonton! Maksudnya program ini? Terima kasih.